Terima kasih Puskus Mas Paseh, Ilah Siti Harmilah mengatakan sebanyak 60 tenaga kesehatan di Puskus Mas Paseh ditambah 7 orang nakes dari klinik swasta akan disuntik vaksin. Ilah Siti Harmilah mengungkapkan vaksinasi untuk para nakes tersebut akan dibagi dalam 2 sesi perharinya. Satu sesi berjumlah 15 orang nakes. Hari ini tanggal 1 Februari 2021 kita launching untuk vaksinasi COVID untuk tenaga kesehatan yang ada di Kecamatan Paseh. Di data pertama kita 67 orang di antaranya 60 orang dari Puskus Mas Paseh sendiri kemudian yang 7 itu dari swasta, dari klinik swasta. Alhamdulillah mudah-mudahan kita targetkan untuk pelaksanaan COVID-19 ini vaksinasi COVID-19 ini di minggu ini harus kita selesai. Kita ada teknisnya itu ada satu dalam seminggu itu kita buka layanan dari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari Jumat. Nah, satu harinya itu kita membuka 2 sesi satu sesinya adalah 15 orang. Sementara itu, Camat Paseh Beni Satriaji berharap penyuntikan vaksin COVID-19 bisa dilaksanakan dengan lancar. Penyuntikan vaksin tersebut tujuannya yakni demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Target pertama program vaksinasi yakni para nakes di Kabupaten Sumedang. Pada hari ini pelaksanaan vaksinasi terkait dengan pencegahan antisipasi terpapaknya COVID-19 ini untuk kesusiasi mas Paseh di pertama dan launching hanya satu sesi saja untuk 12 orang. Jadi, mudah-mudahan beberapa hari kemudian tenaga kesehatan di Pusyamat Paseh ini bisa sama-sama menerima vaksinasi COVID-19 ini. Dan, mudah-mudahan kegiatan lancar, sudah aman, dan insya Allah pada minggu depan, minggu kedua, tanggal 5 tahun mungkin untuk vaksinasi kedua. Sebagai mana diketahui sebelum kepada para tenaga kesehatan, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan sejumlah Forkopimda di Kabupaten Sumedang telah divaksin sebelumnya. Diki Guntara, Bandung TV